Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama kami di kisah horror kali ini saya akan bercerita gending alas mayit semuanya terungkap episode 14 sebelum cerita kita mulai alangkah baiknya tekan tombol subscribe like and comment dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian dan yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru tepat sebelum keris itu menusuk jantungku sesosok makhluk terbang dari arah hutan dan menandang danan hingga terpental ee yang widar Pak ucapku yang terheran dengan kemunculan sesosok demit kakek ketua berambut putih ia sama sekali tidak menoleh kepadaku dan terus mengejar dan menghajar danan Hai terlihat danan kewalahan menghadapi makhluk yang mengaku sebagai lelukur itu Hai bucah hasu bisa-bisanya kamu dipengaruhi setan kayak begini makinya sambil tetap menghajar danan merasa terancam dengan kehadiran yang widar Pak roh rasmi meninggalkan danan dan bersiap menyerang Pak Kades aku mencoba berdiri namun sepertinya lukaku cukup serius Hai Pak Kades berlari hingga terjatuh Hai sekarang saatnya kamu mati ucap roh laksmi yang menerjang merasuki Pak Kades kami semua panik Pak Sarti tak mampu mengejar mereka namun tak disangka roh laksmi terpental sebuah pasak Hai tergenggam dari tangan Pak kepala desa Hai pria itu berdiri dan terlihat senyum di wajahnya dasar demit sudah mati masih bikin masalah Pak Kades mengangkat pasaknya tinggi-tinggi dan menusukan pada dada setan laksmi itu Hai suara gamelan yang meneror desa terhenti setan itu tersungkur merontak dan menahan rasa sakit Hai tunggu ada apa ini aku tidak mengerti dengan apa yang kulihat Hai Pak Kades apa maksudnya semua ini Pak Sarti mendekat mencari penjelasan namun ditahan oleh anak buah Aswanga Hai ha ha warga desa bodoh seharusnya kalian bisa hidup lebih lama dengan kutukan ini tapi karena semua sudah terbongkar malam ini kalian semua akan mati dengan tumbal menguasai kerajaan demis di alas mait ucap Pak Kades dengan raut pacah yang berbeda dari biasanya Hai Pak Kades menarik rambut roh laksmi yang tersungkur dan menyeretnya ke arah alas mait Ayo Aswanga jangan lama-lama di sini perintah Pak Kades pada Aswanga Hai dan mulai tersadar terlihat tak sedikit luka di tubuhnya akibat perjuangan perbuatan yang widar Pak cahyo danan segera mengambil iku yang tergetak tak berdaya maafin aku cahyo ucapnya yang segera menolongku untuk duduk danan menempelkan tangannya pada bumbungku dan menyalurkan tenaga untuk memulihkan kondisiku Hai ram ram mungkin tak maaf nih ucapku pada danan rasa bersalah terlihat dengan jelas di wajah danan Hai praktir aku satek latak dulu batu tak maafin danan mengelang nafas seperti merasa sedikit lega tenang tak beliin sekambingnya sewarungnya juga jawab danan Pak Sardi terlihat menenangkan warga dengan desa membubarkannya demit yang widarpa masih masih terlihat mencari sesuatu yang terima kasih yang ucap danan yang masih terlihat gelisah seolah berusaha membicarakan sesuatu desa ini tidak bisa diselamatkan yang widarpa memulai kata-katanya Hai aku dan danan mengampiri yang widarpa Pak Sardi menyusul kami maksud yang apa danan memastikan perkataan Eyang widarpa gending alas mayit ki kutukan pencari tumbal laksmi itu perantaranya jelas Eyang maksud Eyang tanyaku memotong penjelasan Hai kutukan ini sudah disiapkan sejak lama sejak desa ini didirikan kepala desa itu adalah jilmaan iblis penghuni alas mayit ia bermaksud menumbalkan seluruh warga warga desa kami semua tak mampu berkata apa-apa tidak mungkin Pak Kades selama ini orangnya ramah dan selalu membantu warga desa Pak Sardi berkata dengan tidak percaya enggak Pak Sardi aku sudah lihat perbuatan Pak Kades dan Aswanga di masa lalu itu benar-benar perbuatan iblis cerita danan dengan wajah yang mulai dikuasai emosi lagi yang kami sudah bawa tabuh watu ringin dan kita diharuskan membuat lagi yang lebih besar apa ini bisa membantu tanyaku mungkin bisa tabuh watu ringin itu bisa menahan warga dari kutukan namun demit-demit di alas mayit itu tetap harus kalian hadapi sendiri jawab eyang widar Pak baik mbah kami sudah bersiap untuk itu ucap danan jangan sombong Hai yang nanti kalian hadapi itu satu kerajaan demit sekarang terselah kalian mau apa eyang widar Pak terlihat bingung Hai tanpa kami sadar Sekar sudah mulai sadar dan mendengarkan pembicaraan kami Hai bapak-bapak warga desa biar Sekar yang jaga Bapak bantu Mas Danwan dan Mas Sayo saja ucap Sekar dengan berat hati Pak Sardi menyanggupi permintaan Sekar semakin banyak yang membantu harusnya semakin besar peluang kami menyelesaikan permasalahan ini Eyang biasanya kan Eyang datang bikin masalah kok ini tiba-tiba datang bantuin kami tanyaku pada Eyang dengan sedikit penasaran eh bocah gemblom dengerin omonganku Eyang widar Pak berkata dengan wajah serius ucapanku kutumbu inget aku dan danan memperhatikan benar-benar apa yang dikatakan Eyang widar Pak namun wajah menyelesaikan perkataan dan meninggalkan kami aku dan danan masih tertekun dengan apa yang ia ucapkan danan aku baru tahu ternyata Demit bisa ngelucu ucapku pada danan Sama masa budulah balesnya hari semakin malam nampaknya kami harus memasuki hutan malam ini kami melakukan beberapa persiapan dan berkumpul di tempat masuk alas ma'id mas danan mas cahyo sudah yakin tanya Pak Sarti yakin Pak Pak Sarti jangan memaksakan diri ya ucapku padanya sejenak aku terlihat teringat dengan kejadian di imah lewung saat brakawaswana membunuh pakku suara hati-hati kita udah disambut ucap danan pada kami dari dalam sebuah hutan yang gelap terlihat makhluk-makhluk halus penunggu hutan sudah menanti kami yang mengerikan setan-setan ini tidak memiliki tubuh yang utuh dan bentuk yang bermacam-macam cahyo jangan serang dulu aku mau mencari sesuatu ucap danan danan menarik sebagian dari api geni baraloka yang tumbuh besar di perbatasan hutan dan menyerang sesosok makhluk berwujud nanek tua yang hanya memiliki satu tangan setan itu terbakar dan meronta namun tak lama wajah busuk makhluk itu kembali menyerupai manusia oke ya itu tadi cerita dari gending alas mayat semuanya terungkap episode 14 sebelum cerita ketutup alangkah baiknya tekan tombol subscribe like and comment oke selamat menikmati